Kita langsung saja untuk membahas pertanyaan yang pertama dari Rilei Silalahi. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, adakah hukumnya pendeta melawat sendiri ke rumah atau berdua tapi dengan pria lain sedangkan di rumah hanya ada wanita? Nah, jika saya tidak menerimanya, apakah saya tidak menghargainya? Baik, silakan Bapak Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat unik dan ada kaitannya dengan etiket penggembalaan. Memang tidak ada ayat yang langsung mengatakan harus berapa orang yang melawat dan lain sebagainya. Kita tahu, saya percaya latar belakang pertanyaan ini adalah karena sebagai umat Tuhan, anggota-anggota jemaat, menerima pelayanan penggembalaan dari gembala-gembala jemaat, para pendeta. Dan salah satu pelayanan adalah perlawatan. Dikunjungi, lalu kemudian didoakan. Nah, karena tidak ada ayat yang langsung menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab. Salah satu contoh di dalam Alkitab mengenai perlawatan adalah kita boleh lihat di dalam kitab kisah para rasul, fasal yang ke-16, kisah para rasul fasal yang ke-16, di mana pada saat itu Paulus dan Silas berkunjung ke Filipi. Di Filipi, mereka pada hari sabat, mereka menyusuri gerbang kota, keluar gerbang kota, menyusuri tepi sungai, lalu menemukan ada tempat ibadah. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-13. Dan di tempat ibadah itu yang mereka lihat adalah perempuan-perempuan yang sedang berkumpul di sana. Lalu ayat yang ke-14, seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Dia kemudian memberikan dirinya kepada Yesus Kristus. Ayat 15 mengatakan, Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi bukan hanya Lydia yang dibaptiskan, tetapi seisi rumahnya. Ada banyak orang di rumahnya. Lalu dia meminta kepada Paulus dan Silas, Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi yang datang bukan hanya Paulus dan Silas, sebab di sana ayat 15 mengatakan, ia mengajak kami. Berarti termasuk penulis kitab kisah para rasul ini pun diajak ke sana. Dan penulis kitab kisah adalah Lukas. Jadi ada Paulus, lalu kemudian ada Silas, ada juga Lukas, dan mungkin beberapa orang lain yang menemani Paulus. Mereka berkunjung ke rumah Lydia. Tetapi Lydia tidak sendiri. Lydia dan seisi rumahnya. Jadi ada banyak orang di sana. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga, ada cerita pada waktu kelaparan, lalu Elia datang ke Sarfat. Di sana ia bertemu dengan seorang janda, tapi janda itu tidak sendiri. Ada bersama-sama dengan anaknya. Dan itu bukan dalam kondisi yang regular atau yang normal. Tidak ada appointment di sana untuk datang melawat. Tetapi pada waktu itu, bukan hanya perempuan itu, tapi perempuan dan anaknya. Dan Elia di sana datang untuk meminta roti. Jadi dia juga bukan datang sering ke sana, berkunjung terus-menerus, tetapi itu dalam keadaan yang sangat emergensi. Tetapi sebagai patokannya, apapun itu, Paulus pernah memberikan nasihat kepada seorang gembala yang masih muda, yang ada di dalam bimbingan Paulus, yang bernama, gembala itu bernama Timotius. Jadi waktu Paulus menulis surat kepada Timotius, dia mengajarkan kepada Timotius beberapa prinsip di dalam penggembalaan. Salah satunya, kita buka dalam 1 Timotius, fasal yang kelima, 1 Timotius fasal yang kelima, ayat yang ke-1, dan ayat yang ke-2. bagaimana dia perlu memperlakukan anggota jemaatnya. Dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan togurlah dia sebagai bapak. Jadi untuk laki-laki yang tua, dia harus perlakukan sebagai bapak. Togurlah orang muda sebagai saudaramu. Laki-laki yang masih muda sebagai kakak atau sebagai adiknya, sebagai saudara. Perempuan-perempuan yang tua sebagai ibu, dia harus perlakukan sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kuncinya di sana adalah dengan penuh kemurnian. Karena Timotius sebagai gembala jemaat, dia bukan hanya bertemu dengan orang-orang tua, bapak-bapak, bukan hanya dengan orang-orang muda, tetapi juga dengan pemudi-pemudi. Perempuan-perempuan yang masih muda, dan juga ibu-ibu yang sudah tua. Alkitab mengajarkan, melalui 1 Timotius 5 ayat 1 dan ayat yang ke-2, dia harus sangat berhati-hati menjaga kemurnian, lalu kemudian memperlakukan mereka dengan baik, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai adik, dengan penuh kemurnian. Kuncinya adalah dengan penuh kemurnian. Dalam praktiknya, tentu perlawatan itu dilakukan tidak dengan tiba-tiba, tetapi dengan appointment, apakah kami boleh datang berkunjung, dan kalau ada istri, bawalah istri. Lalu kemudian, apakah waktu yang tepat, kalau boleh ada seluruh keluarga di rumah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau bertanya kepada Alkitab, Alkitab mengatakan, jagalah kemurnian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.